Jaket ini yang kiri dijual seharga 300 dolar, sementara yang kanan dijual seharga 1.300 dolar, padahal sama lho. Terus kenapa yang satu harganya lebih mahal padahal kedua jaket itu boleh dibilang sama? Mereknya, ukurannya, teknologi pembuatannya. Rupanya yang membuat jaket yang sebelah kanan menjadi lebih mahal, karena yang kanan adalah produk kolaborasi dengan Supreme. What? Hanya gara-gara ada penambahan merek kecil terus harganya jadi lebih mahal? Enggak masuk akal. Beberapa hari yang lalu saat Supreme berkolaborasi dengan Oreo, makanan kecil yang biasanya dijual Rp2.000 itu harganya jadi Rp500.000. Lebih enggak masuk akal kan? Jika Anda berpikir bahwa jaket, bahkan Oreo hanya gara-gara dikasih merek Supreme jadi lebih mahal itu enggak masuk akal. Sebagai informasi ya teman-teman, bahwa Supreme juga pernah mengeluarkan produk batu bata, linggis, staples, korek, asbak, bahkan nuncaku dan barang-barang aneh lainnya, yang semuanya mahal dan laris. Padahal secara produk, barang-barang itu enggak ada bedanya lho dengan yang biasa. Kok bisa sih? Kenapa ada orang yang mau mengeluarkan uang lebih banyak hanya gara-gara sebuah produk itu ada merek Supreme-nya? Nah daripada bingung, kebanyakan tanya lho kok bisa, lho kok bisa, lho kok bisa? Mari kita semua bersama ceritanya. Tapi seperti biasa nih, bagi kalian yang belum, yuk subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku. Follow juga ya Instagramku di atinihajarwin. Supreme merupakan salah satu brand streetwear asal Amerika Serikat yang didirikan oleh James Jepia pada tahun 1994 di New York. Awalnya Supreme adalah nama toko yang menjual barang dari merek lain, tetapi Supreme kemudian digunakan sebagai nama merek ketika toko itu mulai menjual produk mereka sendiri. Desain pertama yang mereka buat adalah kaos bergambar Robert De Niro dalam film Taxi Driver yang dibubuhi logonya Supreme. Karena desainnya simple dan kualitas produknya bagus, produk itu pun menjadi terkenal. Tapi waktu itu Supreme masih biasa-bisa saja ya, sampai kemudian James Jepia melakukan segala macam cara dan upaya biar dia itu makin dikenal, biar tokonya itu makin terkenal gitu. Ia meningkatkan kualitas produknya, menggunakan bahan-bahan yang terbaik, dan mencoba berkolaborasi dengan merek-merek lain yang sudah lebih dulu matang. Sekitar pertengahan sampai akhir tahun 2000-an, Supreme tumbuh dengan amat cepat. Sukses itu disebabkan salah satunya karena efek Kanye. Ceritanya begini guys, pada tahun 2006, Supreme berkolaborasi dengan Nike mengeluarkan sepatu Supreme Blazer SP. Sepatu itu dijual di toko dengan harga 150 dolar. Beberapa waktu kemudian, saat Kanye menghadiri Grammy Foundation Storynet Party, sebuah ajang yang cukup bergensi, ia mengenakan sepatu Supreme itu, banyak wartawan yang memfoto dirinya pada waktu itu. Fotonya kemudian tersebar dan gara-gara itu, harga jual sepatu itu langsung melambung tinggi sampai 800 dolar. Nah kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih kok setelah dipakai oleh Kanye, harga sepatu itu melambung tinggi? Ya karena orang yang nge-fans dengan Kanye itu kan banyak sekali kan? Kita tahu bahwa Kanye memiliki banyak sekali fans karena nyanyanya luar biasa, dan fans itu akan merasa bahwa dengan memiliki sepatu itu, ia akan menjadi seperti idolanya. Terus kenapa kok harganya jadi mahal? Karena sepatu itu sudah tidak lagi dijual di toko. Supreme selalu memproduksi barang dalam jumlah tertentu, dan tidak akan menjualnya kembali setelah barang itu habis. Nah karena sepatu itu yang jual hanya orang yang memiliki, alias ia sudah beli terlebih dahulu beberapa saat sebelumnya, sementara yang kepingin sepatu itu banyak, sementara jumlah sepatu itu terbatas, melambunglah harganya. Kejadian lain terjadi saat Tyler The Creator, penyanyi yang berjudul C saat syuting video klip, mengenakan hoodie Supreme. Hoodie yang dijual di toko seharga 150 dolar, kemudian harganya melonjak sampai menjadi 3.500 dolar. Alasannya ya sama, orang lihat, suka, tapi saat ndak membeli, hoodie itu sudah tidak lagi ada di toko. Akhirnya yang punya, yang memiliki jaket itu, yang telah lebih dulu membelinya, menjualnya dengan harga suka-suka dong. Weleh-weleh. Sebenarnya alasan utama kenapa Supreme harganya sangat mahal, ya karena produknya yang terbatas itu. Ketika persediaan terbatas, sementara permintaan tinggi, maka harganya akan naik. Mungkin sama seperti kasus produk sepeda di saat ini. Ketika banyak orang mendadak ingin membeli sepeda, sehingga permintaannya membeludak, sementara persediaannya terbatas, maka naiklah harga sepeda itu. Mungkin dari pabriknya harga sepeda itu tidak naik. Tetapi yang namanya penjual ya, mendapati kesempatan bisa menjual produknya lebih tinggi, orang-orang pun mau membelinya, ya wajarlah kalau dilakukan. Namanya juga cari untung kan? Hal seperti itu lumprah terjadi di pasar. Sama, hal itu juga dilakukan oleh pemilik produknya Supreme. Ketika ada pembeli yang menginginkan produknya, pembeli itu sangat berkeinginan sekali untuk memiliki produknya, maka bebas aja dia mau memberi harga sesuka hatinya. Apalagi produk Supreme itu kan sudah tidak lagi dijual di toko, jadi posisi tawar penjualnya itu sangat tinggi sekali kan? Kalau kamu nggak mau yaudah. Istilahnya seperti itu. Strategi Supreme membuat produknya dalam jumlah terbatas memang secara real mendongkrak popularitas dari merek itu. Bahkan banyak orang yang membeli Supreme, sebenarnya bukan karena ingin dipakai, tetapi karena alasan hendak menjualnya kembali. Apalagi untuk membeli produknya Supreme itu ternyata sangat sulit sekali loh. Tokonya hanya ada 11 dan mesti antri untuk bisa masuk ke sana. Itu pun mesti daftar dulu. Itu pun kalau sudah masuk toko, pembeliannya dibatasi. Heduh, mau beli aja kok susah ya ternyata. Strategi lain yang dilakukan oleh Supreme adalah menjual barang yang aneh. Tujuannya agar ia mendapatkan perhatian. Menjadi bahan pembicaraan. Jika teman-teman ingat dulu, Supreme pernah mengeluarkan produk yaitu batu bata. Apa coba hubungannya antara fashion dengan batu bata? Pada kesempatan apa seseorang tampak lebih keren ketika dirinya memegang batu bata? Apa sih alasannya kok Supreme yang biasa jualan produk fashion menjual batu bata? Aneh sekali kan? Beberapa dari kita mungkin berpikir strategi itu sangat bodoh sekali. Bener-bener bodoh. Tapi karena gara-gara jualan bata orang-orang lantas membicarakan Supreme, bahkan jujur aja ya, aku dulu taunya Supreme bukan karena ia menjual barang kaos atau straightwear-nya, tapi gara-gara jualan bata itu. Maka strategi yang bodoh itu justru bisa dikatakan adalah strategi yang sangat jenius. Pernah nggak teman-teman lihat ada sebuah perusahaan besar di mana saat ia meluncurkan produknya, ia melakukan promo besar-besaran. Iklan terus di majalah, di koran, di radio. Bahkan ada yang sampai bikin acara di seluruh stasiun TV, mengeluarkan uang hingga puluhan miliar. Tapi nggak laris-laris amat juga tuh jualannya. Nggak juga masuk ke berita. Produknya nggak jadi bahan yang banyak dibicarakan. Tapi Supreme jualan bata. Aneh ya? Tapi ia menjadi bahan pembicaraan. Ia makin dikenal bukan karena promosi, bahkan tidak dengan mengeluarkan uang, tapi menjual barang yang aneh. Sama kayak Oreo Supreme kemarin itu, heboh banget kan? Dibicarakan di mana-mana. Ini aku tanya ke teman-teman ya, tolong dijawab dengan jujur di kolom komentar. Adakah yang tahu sebelumnya tentang merek Supreme sebelum ia jualan Oreo? Apakah ada? Aku yakin teman-teman tahu Supreme lah. Tapi aku juga yakin, bahwa ada beberapa di antara teman-teman semua, yang baru tahu Supreme setelah ia mengeluarkan produk Oreo kemarin. Coba deh, tolong tulis di kolom komentar siapa yang baru tahu merek Supreme setelah ia jualan Oreo. Tulis sekarang ya. Tak kasih waktu 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya. Mungkin kita berpikir Supreme melakukan langkah yang aneh. Tapi gara-gara Supreme Oreo itu ya jadi perbincangan di mana-mana. Jadi materi untuk konten Youtubenya David Jajet In, M.A.Q., K.K.Y., Ria Ricis, yang mereka itu memiliki banyak sekali subscriber. Dan video itu memang ditonton oleh banyak sekali orang. Oreo dijual mahal, laris, Supreme dapat promosi gratis lagi. Suatu langkah yang sangat jenius kan? Padahal menurut beberapa orang itu aneh sekali. Bahkan cenderung bodoh. Tapi ketika itu berhasil, ya itu berhasil kan? Kita bisa aja sih ya marah-marah dan merasa bahwa yang dijual Supreme itu sebenarnya hanyalah barang biasa. Kebetulan aja dia punya penggembar fanatik, yang kebanyakan uang atau anaknya Sultan, sehingga apapun produk Supreme yang dikeluarkan itu pasti akan dibeli. Kita mencibir. Tapi aku lebih memilih untuk mempelajari sih. Kenapa kok sebuah merek bisa memiliki penggemar yang setia? Dan kenapa sebuah produk bisa terjual dengan harga yang begitu mahal? Jadi kesimpulanku kenapa kok Supreme bisa dijual dengan harga yang mahal? Karena kualitas, kolaborasi yang pantas, dibuat dalam jumlah yang terbatas, pandai membuat berita yang kemudian tidak hanya berakhir di atas kertas. Dan apalagi nih? Kira-kira apalagi yang membuat Supreme harganya bisa menjadi sangat mahal? Teman-teman silahkan ikut beropini ya. Tulis apa yang anda pikirkan di dalam komentar dan biar idemu itu bisa dibaca oleh orang lain. Tapi tulis yang bener loh ya. Jangan geluah. Tunjukkan analisismu, tunjukkan kemampuanmu membaca perilaku pasar terhadap suatu produk. Dan biar teman-teman lain bisa mengetahui tentang apa yang anda rasakan. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur, menampak pengetahuan. Klik like jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax